Nah ini selanjutnya lor kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setidaknya dari Januari hingga Oktober ini terdapat 19 kasus kebakaran. Kebakaran rato-rato didominasi rumah pemukiman wargo yang diakibatkan dugaan konsleting listrik. Gimana beritanya? Ini dia. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat 19 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Oktober. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Zulkifli, mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Ia juga mengatakan, saat ini terdapat 19 kasus kebakaran hingga bulan Oktober 2023. Selain itu, pihak Damkar juga rutin melakukan patroli setiap malamnya dengan memberikan himbawan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika meninggalkan rumah. Kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan sampai dengan akhir Oktober ini sebanyak 19 kasus. Jadi di kecamatan terbanyaklah 8 kasus itu ditungka-lilir. Jadi kejadian yang ditungka-lilir. Terima kasih.